S.D. 2019 ini kan ujiannya namanya USBN, ujian sekolah berstandar nasional untuk S.D. S.D. itu peserta ujian S.D. itu seluruhnya 3.588, itu perempuan 1.841 dan lagi 1.747, dari seluruh S.D. yang ujian itu 145. Kalau SMP yang mengikuti ujian itu untuk UNKP ada dua macam, ujian kertas pensil dan UNBK. Nah, dari 40 SMP, 37 SMP negeri dan 3 SMP swasta, 14 ujian UNBK, ujian nasional berbasis komputer, sedangkan 26 ujian pensil kertas. Untuk S.D., ujian sekolah berstandar nasional itu 3 hari, ujian sekolahnya 2 hari, jadi 5 hari seluruhnya. Ujiannya 5 hari, ujian USBNnya 3 hari, ujian sekolahnya 2 hari, jadi 5 hari. Mulai dari tanggal 23 hari ini sampai dengan 4 Mei. Kalau SMP, kalau SMP itu ujiannya mulai hari ini, itu ujiannya 4 hari, mulai hari ini sampai dengan tanggal 27. SMP itu yang UNBK mulainya dari jam 8, sedangkan yang ujian pensil kertas mulai jam 11. Peserta ujian SMP dari 40 sekolah itu adalah 3.118, laki-laki 1.517, perempuan 1.601. Targetnya bahwa ujian sekolah berstandar nasional, USBN, UNBK, dan UNKP, harapannya bahwa seluruh sekolah di Rote itu lulus 100% dengan nilai lebih meningkat dari tanggal.